Tim Satreskrim Pola Serang berhasil mengungkap kasus penemuan mayat yang diduga korban pembunuhan di pinggir jalan Kampung Bendung Beram, Desa Bendung, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, pada Senin Dinihari 25 Maret tahun 2024. Dari pengungkapan kasus tersebut, petugas menangkap dua orang pelaku dan masih mencari satu pelaku lain yang buron. Kapole Serang, AKBP Kondrosa Somko, mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari kasus temu mayat penuh luka di tempat kejadian perkara pada Senin 25 Maret tahun 2024 sekira pukul 3 pagi. Dari penemuan mayat itu, petugas berkoordinasi dengan pihak Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten untuk mengungkap identitas korban dan penyebab kematiannya. Dari hasil identifikasi, korban diketahui bernama Ginanjar 29 tahun, warga desa Wangun Sari, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Meski berasal dari Jawa Barat, namun korban tinggal di sebuah kontrakan di daerah Tangerang. Kondro menjelaskan, setelah identitas korban terungkap, pihaknya mendapat informasi mengenai pelaku. Pelaku tersebut diketahui AS alias Alung alias Aba, 43 tahun, warga desa Girimukti, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, dan AS 23 tahun, warga Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang. Kondro menerangkan, dari keterangan pelaku AS alias Alung, motif pembunuhan tersebut dikarenakan sakit terhadap korban, ia kemudian mengajak dua pelaku lain untuk memberi pelajaran terhadap korban. Kondro menambahkan, akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 338 KUH pidana dan pasal 340 KUH pidana. Keduanya terancam pidana mati dan seumur hidup. Terima kasih telah menonton!